KEMAMPUAN PASOK Memang sudah ada pilot proyek di beberapa lokasi untuk penjualan LPG tertutup Tetapi mungkin rencana itu berantakan dan bisa diterapkan Karena kebetulan harga minyak dunia kok anjlok lagi Turun bahkan ke level 30-40 dolar beberapa waktu yang lalu Jadi rencana itu buyar Sekarang kembali harga minyak dunia merayap ke 70 ini Menyebabkan harga LPG, harga BBM menjadi mahal Harga ekonominya, subsidi meningkat Mungkin juga opsi untuk menghidupkan kembali Rencana untuk penjualan LPG 3 kg secara tertutup Perlu diseriusi oleh pemerintah sama Pertamina ini Agar subsidi LPG ini tepat sasaran Terus satu kedua, dihidupkan lagi ide untuk menggunakan briket batubara Kita punya batubara ini melimpah ya Briket batubara mungkin diintroduisir kembali untuk mengganti LPG ya Ataupun minyak tanah sehingga bisa dikurangi Artinya ini sasarannya kepada masyarakat kecil ya Bagi masyarakat kecil Berikat ini ya Berikat ya siapapun Kalau itu bisa saja ke masyarakat menengah atas Untuk bakar-bakar sate dan sebagainya kan bisa itu Berikat batubara ini Banyak cara secara kreatif ya bisa dilakukan Dalam periode yang dimana kecenderungan harga minyak dunia naik Subsidi akan terus meningkat Di samping mengupayakan produksi dalam negeri meningkat Tapi ini tidak bisa jangka pendek Yang namanya meningkatkan produksi minyak mentah Meningkatkan produksi BBM, produksi LPG itu Sifatnya jangka panjang Nah yang bisa dalam jangka pendek Pendek dilakukan Ya mengupayakan pembatasan penjualan LPG Kepada kelompok sasaran yang lebih tepat Oke baiklah itu poinnya ya Kalau misalnya kita bicara soal BBM Tentu saja tidak lepas dari implementasi B20 Pak Saat ini kan B20 kemarin 1 September ya Sudah dilakukan Nah sejauh ini Pak bagaimana implementasi ini bisa berjalan Untuk mengurangi angka import Ya ini kan untuk kebijakan yang perluasan Sebenarnya gini Kebijakan B20 itu sudah mulai sejak tahun 2016 Untuk biofuel kan sebenarnya sudah jauh sebelumnya Tapi B20 sebenarnya sudah masuk di 2016 Tetapi pada saat itu hanya dibatasi pada ada yang PSO Ya non-PSO nya belum Yang non-PSO nya belum Nah sejak September kemarin itu berlaku juga untuk non-PSO Untuk B20 Artinya apa untuk non-PSO itu Untuk pembangkit listrik, untuk industri dan lain sebagainya Itu juga dipakai Nah kalau kita lihat sebenarnya B20 ini kita nggak ada masalah Artinya apa dari sisi pasokan Untuk CPO nya sangat cukup Kemudian instrumen untuk menutup celah harga Antara ekspor dan kemudian harga yang dibeli oleh Pertamina Itu juga sudah ada dengan BPDPKS Lalu kemudian dari sisi kesiapan mesin kendaraan Kalau kita dengar dari teman-teman di otomotif Sebenarnya juga tidak ada masalah Nah yang diperlukan memang menurut saya kembali sekali lagi Adalah konsistensi penerapannya Konsistensi untuk memastikan agar kebijakan B20 ini langgeng Kita berjalan Jangan lagi nanti kalau harga minyak turun Terus buyar lagi Jadi masalah dengan kebijakan kita di bidang energi Itu inkonsistensi Berubah gitu lalu kemudian tidak inovatif Ini juga jadi masalah Misalnya saya ambil contoh Kebijakan untuk konversi bahan bakar minyak ke gas Ketika harga minyak naik 2008 yang lalu Tahun 2008 10 tahun yang lalu Harga minyak itu melejit sampai dengan 140 dolar per barrel Ribut rame-rame kita bilang konversi BBM ke gas Banyak program banyak ini banyak itu Begitu harga minyaknya turun Lupa tuh semuanya Udah gak ada bicara sekarang BBM konversi ke gas Setiap SPBU harus jual gas dan lain sebagainya Itu kan lu sampai dengan tahun 2014 itu masih didorong Untuk si Pertamina jual BBG dan lain sebagainya Sekarang dimana kita bisa lihat ada BBG Jadi persoalan utama dengan kita Dengan Indonesia ini adalah dalam hal kebijakan energi adalah Tidak punya visi jangka panjang Tidak konsisten Dan selalu dipengaruhi oleh vested interest Gitu loh Ini yang menurut saya perlu berubah Dan dalam hal ini saya kira Pak Kurtubi pernah jadi orang dalam Sekarang ada di pengawas beliau sangat tahu dan ini peran DPR Untuk mengawal agenda kebijakan energi jangka panjang Nah ini bicara soal kebijakan energi jangka panjang Tentunya kita ingin kemandirian energi Pak Seharusnya seperti apa? Ada catatan inkonsistensi regulasi yang memang harus dimiliki oleh pemerintah Menurut Anda apakah regulasi saat ini yang dilakukan oleh pemerintah cukup baik Begitu untuk menekan angka impor dan juga mengurangi karena ekon defisit kita Tapi jawabannya nanti ya setelah judul pemirsa Tetaplah bersama kami